Asal-usul Kaisar Pedang Matahari Ungu Ketika Ningki dan Babi Langit muncul di ibu kota, beritanya sudah sampai ke telinga para pembunuh dari seluruh penjuru. Rumah Raja Wu Tuan tua, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Wanita parubaya itu memandang Raja Wu dan berkata dengan dingin. Dia memiliki hubungan dekat dengan Tuan Eugene. Kita perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Kamu harus membayar lebih banyak kepada para pembunuh. Akan sangat bagus jika kita bisa mengalahkan Dongfang Hauji terlebih dahulu. Raja Wu berkata dengan acuh tak acuh. Jika Ling Feng tidak dapat memulihkan kultivasinya, tidak peduli dengan siapa dia memiliki hubungan dekat, saya ingin dia mati bersama Ling Feng. Adapun Dongfang Hauji, begitu dia meninggalkan ibu kota, mereka akan menyerang. Bahkan Yurujin tidak akan bisa menyelamatkannya. Wanita parubaya itu berkata dengan kejam. Wu Ling Feng telah dikirim ke tempat misterius. Ada peluang baginya untuk memulihkan budidayanya, tetapi kemungkinannya kecil. Wanita parubaya itu sudah melakukan persiapannya. Jika putranya gagal memulihkan kultivasinya, dia akan bertarung sampai mati dengan Ning Qi dan Dongfang Hau. Rumah Timur Di halaman belakang, Dongfang Hauji memandang Babi Surgawi dengan heran. Meskipun Ning Qi sudah memperkenalkannya, dia tetap terkejut. Dulu, yang mulia Babi Surgawi adalah sosok yang terkenal di Dong Xuan. Mulutnya telah menelan banyak sekali manusia dan naga. Dia hanya berhenti setelah dia dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Tidak ada yang menyangka Dewa Ganas seperti itu akan tetap berada di sisi Ning Qi dengan patuh. Tampaknya rumor tersebut tidak sepenuhnya benar. Saudara Dongfang, berhentilah mencari. Saudara Babi Surgawi akan merasa malu. Ning Qi tersenyum. Dongfang Hauji terbatuk dengan canggung dan menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami begitu banyak hal ketika kamu meninggalkan ibu kota. Kamu bahkan pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Apakah ada yang menarik di sana? Menarik. Apakah dikejar oleh Dou Di termasuk? Ning Qi tersenyum pahit. Dou Di. Timur Hauji terkejut. Ada Dou Di di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Bagaimana mungkin? Ning Qi tersenyum. Dunia ini sangat besar. Apa yang tidak mungkin? Saudara Dongfang, pernahkah Anda mendengar nama Su Zen? Su Zen. Dongfang Hauji merenung. Tiba-tiba, dia bertanya dengan heran, bukankah dia adalah murid sejati dari Sekte Cloud Rising? Seorang murid sejati dari Cloud Rising Sek. Ning Qi kaget saat mendengar ini. Pemimpin dari Sekte Cloud Rising hanyalah sebuah eksistensi dari kelas Dou Seng. Yin Changzai, yang dia lihat di antara pewaris sejati, hanya sedikit lebih kuat dari Tian Zhu Zunze. Dia belum pernah mendengar ada pewaris sejati yang berhasil menembus kelas Dou Seng. Jika dia benar-benar pewaris sebenarnya dari Cloud Rising Sek, bagaimana dia bisa menjadi seorang Dou Di? Melihat ekspresi Ning Qi seolah-olah dia baru saja melihat hantu, Dongfang Hauji berkata dengan kaget, Dou Di yang kamu bicarakan, mungkinkah itu Su Zen? Nama Kaisar Pedang Matahari Ungu memang Su Zen. Pada saat ini, supremasi babi langit, yang sedang menikmati makanannya di samping, menyelah. Dongfang Hauji tiba-tiba berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Su Zen baru berusia 270 tahun lebih. Dia hanyalah Dou Zun Bintang 1 ketika dia dipenjara di penjara naga. Bagaimana dia bisa menjadi seorang di dalam waktu 200 tahun yang singkat? Aku khawatir ini ada hubungannya dengan Batu Dewa Roh Bawah. Batu macam apa ini? Mengapa sistem tidak memberiku penjelasan rincin? Ning Qi berpikir dalam hati. Sepertinya dia tidak bisa menukar semua Batu Dewa Roh Rendah dengan koin pembunuh naga ketika dia menemukannya di masa depan. Dia harus menyimpannya untuk penelitian. Saat aku memasuki tanah terlarang tulang kering tahun depan, aku tidak hanya harus mencuri lebih banyak buah darah naga, tapi aku juga harus menggali beberapa ratus Batu Dewa Roh Rendah. Memikirkan hal ini, Ning Qi tiba-tiba teringat tujuan perjalanannya, jadi dia mengeluarkan api setan teratai hitam dari tas luar angkasanya. Tiga inci di atas telapak tangannya, nyala api hitam tiba-tiba muncul. Panas terik itu membuat para Kasim tua dan Kasim muda yang berdiri di dekatnya mundur selusin langkah, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Api surgawi. Supremasi babi langit sedikit terkejut. Ning Qi tidak hanya melarikan diri dari naga iblis hantu hitam, tapi dia juga mencuri api surgawi, mereka. Apa yang sedang terjadi? Dong Fang Hauji juga terkejut dengan suhu api setan teratai hitam. Dia melihat api setan teratai hitam di telapak tangan Ning Qi dengan kaget. Ini adalah api setan teratai hitam yang berada di peringkat ke-43 dalam daftar api surgawi. Saudara Dong Fang memiliki penglihatan yang bagus. Ning Qi tersenyum. Wajah Dong Fang Hauji dipenuhi rasa iri. Dia belum memurnikan api surgawi karena semua orang hanya bisa memurnikan satu api surgawi seumur hidup mereka. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan api surgawi yang peringkatnya lebih rendah. Dia tidak dapat menemukan api surgawi yang berada di peringkat 50 besar. Dia tidak menyangka Ning Qi akan mendapatkan api surgawi peringkat teratas ketika dia masih menjadi Dohuang. Kamu iri. Ning Qi tersenyum. Iri. Timur Hauji mengangguk. Ini dia. Ning Qi melemparkan api setan teratai hitam ke Dong Fang Hauji. Wajah Dong Fang Hauji dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tanpa sadar menyapu aliran Doqi dari tubuhnya dan dengan hati-hati membungkus api setan teratai hitam. Lalu, dia memandang Ning Qi dengan bingung. Apa maksudmu? Saya sudah memiliki api surgawi. Api setan teratai hitam ini khusus disimpan untuk Anda. Apakah Anda tersentuh? Ning Qi tersenyum. Ini. Dong Fang Hauji melihat wajah serius Ning Qi. Tampaknya Ning Qi tidak menggodanya. Dong Fang Hauji tersentuh, tapi kemudian dia memandang Ning Qi dengan serius dan berkata, jangan bilang kamu ingin meminjam kristal roh dariku. Meskipun rumahku sangat besar, aku telah menghabiskan sebagian besar kristal rohku untuk itu dan berlatih. Saya tidak punya uang. Cepat dan perbaiki. Jangan bicara omong kosong. Api surgawi yang tidak memiliki pemilik akan menghilang dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat itu, kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Ning Qi memutar matanya. Dong Fang Hauji melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya. Dia tersenyum dan mulai memurnikan api setan teratai hitam di depan semua orang. Para Kasim Tua dan Kasim Muda di dekatnya sangat gembira saat melihat ini. Setelah Tuan memurnikan api setan teratai hitam, peringkatnya di daftar peringkat Tuan Muda akan naik setidaknya 20 peringkat. Hebat! Kasim Tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia menatap Ning Qi dengan mata penuh rasa terima kasih. Api setan teratai hitam, yang berada di peringkat ke-43 dalam daftar api surgawi, diberikan begitu saja. Bahkan Kaisar pun tidak akan begitu murah hati. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, api setan teratai hitam tiba-tiba menyatu dengan tubuh Dong Fang Hauji. Begitu dia membuka matanya, semua orang merasakan gelombang udara panas menyerang hidung mereka. Di matanya, sepertinya ada dua nyala api yang menyala-nyala. View gelombang. Dong Fang Hauji menghela nafas panjang. Lalu dia memandang Ning Qi dengan serius dan berkata dengan tulus, Saudara Ning, terima kasih. Sudah kubilang kamu sangat tersentuhkan. Haha! Ning Qi tertawa. Dong Fang Hauji melihat Ning Qi sangat bangga. Ketika dia hendak membantahnya, seorang pelayan masuk dan melaporkan, Hei Sui Ishii dari klan Naga Air Hitam telah membawa sekelompok orang untuk berkunjung. Hei Sui Ishii ada di sini. Dong Fang Hauji mengerutkan kening dan menatap Ning Qi. Ayo pergi dan temui dia. Mari kita lihat apakah budidayanya meningkat dalam satu tahun. 552. Bila ini cukup. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Seorang kasim muda memimpin Hei Sui Yun Xi dan sekelompok orang ke ruang tamu. Dia berbicara dengan hormat dan mulai menyajikan teh untuk semua orang. Selain Hei Sui Aolong, orang-orang yang datang bersama Hei Sui Yun Xi semuanya adalah anak ajaib di peringkat mortal. Tentu saja peringkat mereka cukup rendah. Setelah sekitar tujuh atau delapan napas, seorang pria muda dengan wajah merah dan gigi putih mengangkat alisnya dengan tidak sabar dan berkata, mengapa Dong Fang Hauji datang begitu lambat? Beginilah cara dia memperlakukan tamunya. Mu Bai, jangan khawatir. Salah satu keajaiban klan Mu, Mu Juner, melirik pemuda itu. Pemuda itu langsung menutup mulutnya saat mendengar hal tersebut. Dia tidak hanya takut pada sepupunya ini, tapi dia juga mengaguminya. Dengan kepribadian Mu Bai, selain ayah dan para tetua, Mu Juner adalah satu-satunya di generasi yang sama yang bisa menahannya. Hei Sui Aolong melirik Mu Juner dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia memandang Mu Bai dengan acuh tak acuh dan terdiam. Meskipun dia memiliki status tinggi di klan naga air hitam, dia masih sedikit lebih rendah dari orang-orang yang hadir. Bagaimanapun, dia masih naga peringkat enam. Namun, Hei Sui Aolong percaya bahwa dengan bakatnya, dia akan mampu mengalahkan Mu Bai dan yang lainnya begitu dia berhasil menembus peringkat tujuh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kai Wei Tao dan Ji Kai Xi yang duduk di samping Mu Bai dan Mu Juner. Mereka adalah murid klan Kai dan klan Ji, yang peringkatnya setara dengan 36 sekte besar. Jika hanya itu yang mereka miliki, Hei Sui Aolong tidak akan memandang mereka dengan sudut pandang yang berbeda. Klan Kai dan klan Ji didukung oleh salah satu dari sembilan klan besar, klan Bai Xiao. Hei Sui Pro Dragon masih sedikit waspada terhadap klan yang memiliki papan peringkat Dong Xuan, papan peringkat Surga, papan peringkat Bumi, papan peringkat Manusia, dan papan peringkat Naga. Pada saat ini, Jika Ixi dengan tenang menatap Kasim Muda itu dan berkata, Kasim Muda, mengapa Dong Fang Hao Jie belum datang? Tahukah Anda bahwa kita semua berada di peringkat Mortal Ranking? Jika kita bekerja sama, bahkan Dong Fang Hao Jie mungkin bukan tandingan kita. Kasim Muda itu tertegun sejenak, tapi dia sudah melihat hal seperti ini berkali-kali. Dia masih berkata dengan suara rendah, Guru akan segera datang. Para tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Beri dia sepuluh napas waktu lagi. Jika dia tidak. Ji Kaixi mencibir. Bagaimana kalau aku tidak bisa? Dong Fang Hao Jie membawa Ningki ke ruang tamu dan tersenyum tipis pada Ji Kaixi. Melihat ini, mata Ji Kaixi bersinar dengan niat bertarung. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menantangmu terlebih dahulu sebelum Hei Sui Yun Xi menantang semut itu. Saya tidak berada di ibu kota terakhir kali, jadi saya tidak melihat bagaimana Anda mengalahkan Wu Ling Feng. Namun, saya baru-baru ini mempelajari keterampilan bela diri kuno. Apakah Anda ingin mencobanya? Ji Kaixi, hari ini, Blackwater Yun Xi adalah karakter utama. Jangan mencuri perhatiannya. Kei Wei Tao berkata dengan ringan. Ji Kaixi meliriknya, cibiran di bibirnya tidak berubah. Jika itu terjadi di masa lalu, Dong Fang Hao Ji tidak akan mengatakan sepatah katapun. Dia tidak hanya akan memberi pelajaran pada Ji Kaixi, jika dia lebih marah, bukan tidak mungkin dia ditangkap dan dikebiri. Tapi sekarang, setelah mengalami banyak hal, temperamennya telah banyak berubah. Di matanya, Ji Kaixi tidak lebih dari anak nakal manja. Oleh karena itu, Dong Fang Hao Ji tidak marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya ingin melihat keterampilan bela diri kuno Anda. Namun, masalah ini harus menunggu sampai Hei Sui Yun Xi bertanding dengan saudara saya. Saudara laki-lakinya. Mata semua orang tanpa sadar menatap Ning Ki. Mereka sudah memperhatikan Ning Ki. Namun, setelah mengetahui bahwa ia hanyalah seorang Doh Huang Puncak yang belum melewati sembilan ujian hidup dan mati, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Hei Sui Yun Xi yang ingin menjodohkanmu. Ini? Hahaha, ini hanya lelucon. Mubai memandang Ning Ki dan kemudian Hei Sui Yun Xi. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Mujuner tidak sombong seperti dia. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Setelah itu, ekspresi kaget muncul di matanya. Jelas, dia mengenali Ning Ki. Lagi pula, dampak yang diciptakan oleh boneka perunggu Ning Ki kadang-kadang masih diungkit oleh orang-orang. Aku khawatir Hei Sui Yun Xi akan menendang pelat logam kali ini. Mujuner samar-samar berpikir pada dirinya sendiri. Jika Ning Ki melepaskan boneka kuno yang bahkan dipuji oleh kepala sekolah jin, Hei Sui Yun Xi pasti tidak akan bisa menandinginya. Namun, dia tidak membuka mulut untuk mengingatkannya. Bagaimanapun juga, Hei Sui Yun Xi berasal dari suku naga sedangkan Ning Ki berasal dari suku manusia. Dia datang kali ini hanya karena suku naga air hitam. Matilah kau. Hei Sui Aolong segera mengunci Ning Ki. Dia menatapnya dengan kejam. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman ganas saat dia mengirimkan suaranya ke Ning Ki. Kamu boleh makan apa-apa. Ning Ki juga mengirimkan suaranya. Anda. Hei Sui Aolong langsung marah. Dia baru saja akan menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya ketika dia melihat Dong Fang Hao Ji menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Seolah baskom berisi air dingin langsung memadamkan api di hatinya. Tunggu saja, aku akan melihat berapa lama Dong Fang Hao Ji bisa melindungimu. Hei Sui Aolong mengirimkan suaranya. Hei Sui Yun Xi menganggup ke arah Dong Fang Hao Ji. Dia telah menembus peringkat tujuh tingkat menengah suku naga. Dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari Dong Fang Hao Ji. Oleh karena itu, sikapnya berubah. Setelah itu, Hei Sui Yun Xi memandang Ning Ki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu benar-benar datang seperti yang dijanjikan. Apakah kamu mengira aku akan melarikan diri? Ning Ki tersenyum. Dia telah melihat atribut Hei Sui Yun Xi dan mengetahui bahwa dia telah membuat terobosan dalam kultifasinya. Namun, Ning Ki tidak takut. Bahkan tanpa batu dewa spiritual tingkat rendah untuk mengaktifkan boneka perunggu, dia merasa peluangnya untuk menang melawan Hei Sui Yun Xi adalah 50-50. Jika dia bisa mengalahkan Hei Sui Yun Xi, dia tidak akan jauh dari mendapatkan peringkat pertama di peringkat naga. Sebagai peringkat pertama di peringkat naga, Desolate Ancient Rootless paling banyak berada di level yang sama dengan Hei Sui Yun Xi. Dia sedikit lebih kuat dari Dozong biasa. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bersedia berlutut dan meminta maaf kepadaku selama pertarungan, aku akan memilih untuk tidak membunuhmu. Hei Sui Yun Xi berkata dengan acuh tak acuh. Saudari. Hei Sui Aolong mengungkapkan ekspresi cemas saat mendengar ini. Mubai dan yang lainnya juga sangat terkejut. Hei Sui Yun Xi telah menyebabkan keributan besar, tapi dia akan menyelamatkan nyawa Ning Ki. Dia mencoba mempermalukan umat manusia. Kilatan dingin melintas di matamu Juner saat dia melihat Hei Sui Yun Xi. Kalau begitu aku juga akan memberimu kesempatan. Jika kamu bersedia menamparkan dirimu sendiri sepuluh kali selama pertarungan, aku akan meninggalkanmu sedikit muka. Ning Ki tersenyum. Dia merasakan tekanan yang sangat besar datang dari Hei Sui Yun Xi saat dia mengatakan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selusin langkah dan hampir keluar dari ruang tamu. Apakah bocah ini gila? Mubai tertegun saat dia melihat ke arah Ning Ki. Jejak kekaguman tiba-tiba muncul di hatinya. Jika Ixi dan Kui Wei Tao saling bertukar pandang. Kui Wei Tao mau tidak mau menyampaikan pesan, dia bahkan lebih sombong darimu. Dong Fang Hao Jie maju selangkah dan menatap Hei Sui Yun Xi sambil mencibir. Apakah kamu akan menyerangku di sini? Hei Sui Yun Xi dan Dong Fang Hao Jie saling berpandangan sejenak dan tersenyum. Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus datang ke pertarungan ini. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Hei Sui Aolong dan yang lainnya. Ayo pergi. Mereka pergi tiba-tiba seperti saat mereka datang. Dong Fang Hao Jie memandang Ning Ki, Saudara Ning, apakah kamu akan menggunakan boneka perunggu untuk membunuhnya? Dia berbeda dari Wu Ling Feng dan yang lainnya. Jika kamu melakukan itu, aku khawatir pemimpin suku naga air hitam akan datang sendiri untuk membunuhmu. Pedang ini cukup untuk membunuhnya. 553. Itu dia. Kekaisaran Jiu Shu. Ibu kota. Arena Gladiator Kekaisaran. Berbeda dengan terakhir kali Dong Fang Hao Ji bertarung dengan Wu Ling Feng, kali ini jumlah penontonnya tidak berkurang. Sebaliknya, banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tiket ke arena. Mereka ingin melihat pria sombong mana yang berani menantang Hei Sui Yun Si. Yu Ru Jin sudah duduk di tribun. Di sampingnya tidak hanya pangeran ke-18 dan putri ke-19, tetapi juga beberapa pangeran tua yang masuk dalam daftar peringkat tuan muda. Jika mereka tidak menerima undangan dari klan naga air hitam, mereka tidak akan datang ke arena hari ini. Dibandingkan dengan menonton kesenangan, mereka lebih bersedia untuk membenamkan diri dalam kultivasi sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengambil alih Kekaisaran Jiu Shu di masa depan. Kasim Yu, ku dengar orang yang bertarung dengan Hei Sui Yun Si adalah murid sekte luar dari sekte Cloud Ri Sing yang mengikuti Dong Fang Hao Ji terakhir kali. Pangeran ke-7 menatap Yu Ru Jin dan berkata dengan tenang. Yu Ru Jin membungkuh dan berkata sambil tersenyum, aku harus menemuinya secara langsung untuk mengetahui apakah berita itu benar atau tidak. Kemudian dia melihat ke tribun tidak jauh dari situ sambil tersenyum. Di sana berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia adalah polisi besar dari sekte penjara hitam, Ye Ming Yu. Dia mungkin mendapat kabar tentang pangeran ke-7 darinya. Yu Ru Jin tahu bahwa pangeran ke-7 tampaknya berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun, tetapi secara pribadi, dia memiliki hubungan dekat dengan sekte penjara hitam. Ye Ming Yu dan Yu Ru Jin saling memandang selama tiga napas penuh. Lalu dia mendengus dan menoleh. Di salah satu tribun penonton, sekitar 20 atau 30 anak muda berkumpul. Mereka adalah para jenius dari berbagai keluarga dan sekte. Mereka berada di seratus teratas daftar peringkat naga. Mereka juga telah menerima undangan dari Hei Sui Yun Si dan datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Di antara mereka, beberapa adalah murid keluarga Kai dan keluarga Ji. Mereka datang bersama Ji Kaik Si dan Kai Wei Tao. Di tribun rumah Chagong. Saya tidak menyangka akan melihat pertunjukan seperti itu segera setelah saya kembali. Chanan duduk di tribun dan tersenyum pada dua gadis di sampingnya. Sebelum dia ditangkap dan dikirim ke lembaga pemasyarakatan draconik, dia juga merupakan anggota pangkat naga. Kali ini, dia kembali ke Chamberlain of Chamberlain of Chamberlain. Dengan cara ini, mereka akan dapat memperoleh sumber daya budidaya berkali-kali lebih banyak daripada di sekte tersebut. Saat ini, seiring dengan semakin dekatnya waktu kompetisi, semakin banyak orang yang memasuki arena. Setiap kali seorang pilihan surga dari klan tertentu atau ahli yang kuat muncul, hal itu akan menimbulkan diskusi panas di antara para penonton. Hei, lihat ketiga orang itu. Apakah dia jenius dari keluarga Chu, Dongfang, atau Yuan? Itu mereka. Aku tidak menyangka mereka akan datang juga. Orang-orang yang membanggakan langit di seratus teratas papan peringkat naga memandang Chusian dan dua lainnya dengan ekspresi rumit. Ketiganya menduduki peringkat cukup tinggi di papan peringkat naga. Yuan Sang merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan dia tidak bisa menahan senyum tipisnya. Bersama dengan Dongfang Lingdong dan Chusian, dia tiba di platform pengamatan Marsial Imperial Manor. Kakak Chusian, kakak Yuan, kakak Dongfang, kalian semua di sini. Cepat, duduk di sini. Para murid dari Marsial Imperial Manor datang untuk menyambut mereka, sementara Marsial Imperial Manor menganggup dengan senyum tipis. Meskipun asal-usul mereka menakutkan, sebagai seorang douzun, dia secara alami harus menjaga martabat seorang douzun. Dia tidak akan merendahkan dirinya untuk menjelat tiga pilihan surga yang bahkan bukan douzun. Saat ini, beberapa orang lagi masuk. Ketika kerumunan melihat mereka, mereka tidak bisa menahan nafas. Mengapa mereka ada di sini juga? Saudaraku, siapa mereka? Mengapa saya tidak bisa mengenalinya? Kamu tidak bisa mengenali 200 teratas di papan peringkat fana. Apakah kamu melihat wanita itu? Timur Yuluo, terpilih dari keluarga timur, bahkan lebih menakutkan dari timur Hauji. Dan pria di sampingnya, Chu Feng, terpilih keluarga Chu, berada di peringkat 198 di papan peringkat fana, bahkan lebih kuat dari Dong Fang Yuluo. Dan yang itu, Yuan Kong Ming dari keluarga Yuan. Peringkat ke-197 di papan peringkat fana. Ketiga keluarga ini memang seperti rumor yang beredar, mereka memiliki hubungan dekat. Tadinya ada tiga anak muda, dan sekarang ada tiga anak besar. Cu Xian dan dua lainnya juga terkejut saat melihat mereka. Terutama Yuan Shang, tidak hanya dia terkejut, tapi juga ada sedikit ketakutan di matanya. Pangeran ke-7 berdiri sambil tersenyum dan melambai ke arah Dong Fang Yuluo dan yang lainnya. Semuanya, ayo ngobrol. Dong Fang Yuluo dan yang lainnya terbang dan mendarat di samping Pangeran ke-7. Tak satupun penjaga yang dibawa Yu Rujin berani menghentikan mereka. Jadi Pangeran ke-7 mengundang mereka. Aku rasa mereka tidak di sini untuk menonton kompetisi. Pasti ada hal lain yang penting. Kerumunan itu tiba-tiba mengerti. Pantas saja peringkat 200 teratas di papan peringkat fana akan merasa sangat bosan hingga menyaksikan Heis Hui Yun Xi menyiksa seekor semut. Pangeran ke-7, tahukah kamu siapa lawan Heis Hui Yun Xi? Dong Fang Yuluo tersenyum tipis. Pangeran ke-7 meliriknya dan terkekeh. Itu mungkin murid luar dari sekte Cloud Rising. Oh. Penonton langsung kehilangan minat. Melihat ini, Pangeran ke-18 berkata, Ningki sangat kuat. Putri ke-19 mengangguk. Kakak benar. Kerumunan itu melirik mereka, tersenyum, dan mengabaikan mereka. Jejak ketidaksenangan muncul di mata Pangeran ke-18, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia di sini? Heis Hui Yun Xi ada di sini. Orang-orang di belakangnya semuanya ada di papan peringkat fana, kan? Iya, Mu Juner dan Mu Bai dari istana Mu, Kai Wei Tao dan Ji Kaik Xi dari keluarga Kai dan Ji. Penonton tidak begitu terkejut kali ini. Mereka telah melihat 200 teratas di papan peringkat fana, jadi mengapa mereka peduli dengan orang-orang yang peringkatnya di bawah seribu? Satu-satunya hal yang membuat mereka penasaran sekarang adalah lawan Heis Hui Yun Xi. Siapa yang tidak takut mati? Pria yang membuat mereka penasaran sedang bergegas menuju arena bela diri bersama Dongfang Hao Ji. Ketika mereka hendak tiba, pembunuh tiba-tiba menyerang Ningki dari pinggir jalan. Apakah kalian gila? Ningki memandang para pembunuh ini dengan tidak percaya. Apakah mereka menjadi gila karena ingin menjadi terkenal? Belum lagi Dongfang Hao Ji ada di sisinya, orang-orang yang bahkan bukan pejuang kaisar ini berani menyerangnya. Jejak keganasan muncul di mata Ningki. Dia tidak menahan diri dan langsung membunuh mereka satu per satu. Tidak, ini hanyalah pejuang kematian. Mereka sedang menguji kekuatanmu. Kata Timur Hao Ji sambil mengerutkan kening. Benar saja, mereka berdua merasakan beberapa aura kuat berkedip di sekitarnya. Keamanan ibu kota terlalu buruk. Apakah sekte penjara hitam memakan kotoran? Ningki mencibir dan berjalan ke arena bela diri bersama Dongfang Hao Ji. Ketika Hei Sui Yun Xi melihat Ningki, dia terbang ke bawah dan mendarat di tengah arena bela diri. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu di sini. Siapa yang tidak melarikan diri? Semua orang memandang mereka berdua. Mereka segera mengecualikan Dongfang Hao Ji, lalu pandangan mereka tertuju pada Ningki. Itu dia. 554. Bagaimana mungkin dia? Orang yang akan bersaing dengan Hei Sui Yun Xi adalah murid luar dari sekte Cloud Rising. Beberapa orang yang pernah melihat Ningki sebelumnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Di saat yang sama, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Hei Sui Yun Xi dengan rasa kasihan. Ini karena mereka tahu bahwa Ningki memiliki senjata pembunuh yang hebat. Bahkan Raja Beladiri, Skysword Markis, dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan boneka kuno ini. Namun, kebanyakan orang belum pernah melihat Ningki sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menahan cibiran padanya. Jadi itu dia, seorang kaisar puncak dengan bakat yang layak, tapi dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak terlihat seperti semut dari negara terpencil. Dia mungkin murid dalam dari salah satu dari 36 sekte teratas. Apakah ada yang tahu siapa dia? Itu dia. Cusian dan dua lainnya mengungkapkan sedikit kemarahan. Itu benar-benar dia. Bibir Pangeran Ketujuh menyeringai saat dia bertukar pandang dengan Ye Mingyu. Melihat ini, Yu Rujin sedikit mengernyit. Pangeran Ketujuh benar. Mata Oriental Yu Luo tidak berhenti pada Ningki, tetapi menatap ke arah Oriental Hauji. Yang lain penasaran dengan Ningki. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang berani bersaing dengan Dozong meski hanya seorang Dohuang. Anak ini benar-benar berani datang. Mubai bergumam dengan suara rendah. Mu Juner meliriknya, lalu menatap Ningki dan berkata, mungkin dia punya kartu truf. Kartu truf apa? Kartu trufnya adalah Dongfang Hauji. Bisakah Dongfang Hauji menggantikannya kali ini? Hei Suyao Long mencibir. Mu Juner tersenyum dan tidak membantahnya. Ji Kaixi dan Kei Wei Tao melirik Mu Juner, lalu menunjukkan sedikit kontemplasi di mata mereka. Di antara penonton, yang paling terkejut adalah Hua Wuxiang dan yang lainnya. Orang yang akan bersaing dengan Hei Sui Yun Si adalah Ningki. Ekspresi Hua Wuxiang tidak yakin. Murid-murid batin di sekitarnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka semut dari negara kecil akan menjadi murid mereka. Selain itu, Ningki, yang akan diterima sebagai murid oleh Penatua Meng. Junior Broter Hua, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Memang benar demikian, Hei Sui Yun Si adalah seseorang yang berada di peringkat manusia. Bahkan Do Huang Puncak yang telah memasuki ujian hidup dan mati yang kesembilan atau ahli dalam sepuluh besar peringkat naga pasti tidak akan bisa menandinginya. Untuknya, aku khawatir Ningki kecil ini akan mati di tangannya hari ini. Selamat, saudara mudah Hua. Mereka semua tahu bahwa hubungan Hua Wuxiang dan Ningki tidak harmonis. Jika Ningki mati di sini hari ini, Hua Wuxiang akan kehilangan satu musuh di masa depan. Terlebih lagi, mereka bisa mengikuti jejak Hua Wuxiang dan hidup nyaman di Cloud Rising Sek. Mendengar ini, mata Hua Wuxiang dipenuhi kegembiraan. Itu benar. Ningki, orang ini, tidak tinggal di Cloud Rising Sek dan berkultivasi, menunggu untuk menjadi murid sejati. Sebaliknya, dia keluar untuk bersaing dengan Blackwater Yun Si. Bukankah dia sedang mencari kematian? Jika dia mati di tangan Hei Sui Yun Si, bahkan Meng King Ling pun tidak akan berani mengatakan apapun, bukan. Sayang sekali Paman tidak ada di sini. Jika dia secara pribadi bisa melihat Ningki mati di tangan Hei Sui Yun Si, dia pasti akan merasa jauh lebih baik. Sudut mulut Hua Wuxiang sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman tipis yang mengejek. Ningki memandang Hei Sui Yun Si dan tersenyum, mem, aku di sini. Dongfang Hao Ji tidak pergi ke tribun penonton tetapi berdiri di tepi medan perang. Dia diam-diam memperhatikan saat Ningki berjalan menuju Hei Sui Yun Si selangkah demi selangkah. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan meminta Yang Mulia Babi Surgawi untuk datang juga. Jika Ningki benar-benar tidak bisa mengalahkan Hei Sui Yun Si, satu penolong lagi akan meningkatkan peluang keselamatan Ningki. Namun, Ningki takut kalau terlalu banyak orang di ibu kota akan mengenali Yang Mulia Babi Surgawi. Dia telah memakan banyak manusia dan naga sebelumnya. Jika dia langsung dikenali, dia mungkin akan dibenci oleh semua orang. Oleh karena itu, dia tidak mengizinkan Babi Surgawi yang terhormat datang. Pertarungan akan segera dimulai. Mengapa tidak ada yang membuka taruhan kali ini? Siapa yang berani membuka taruhan? Hasilnya sudah diputuskan. Siapa bilang tidak ada yang membuka taruhan? Saya sudah bertaruh Hei Sui Yun Si akan menang. Peluangnya adalah 100 banding 1. Saya bertaruh 500 kristal spiritual rendah dan menghasilkan banyak uang. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu? Orang terkutup mana yang begitu tertutup saat membuka taruhan? Apakah dia tidak takut kehilangan uang? Di tribun penonton, Chu Feng melirik Dongfang Yuluo dan tersenyum. Kudengar Dongfang Hauji diadopsi oleh orang tuamu ketika dia masih kecil. Ekspresi timur Yuluo sedikit berubah. Dia memandang Chu Feng dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu coba katakan? Dia dikirim ke istana kekaisaran oleh orang tuamu, kan? Coba tebak, menurutmu siapa yang paling dia benci saat ini? Chu Feng tersenyum tipis. Apakah kamu ingin aku membantumu menyingkirkannya? Yuen Kongming berkata dengan acuh tak acuh. Kalian berdua, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Setelah menyaksikan pertempuran ini, kita akan meninggalkan ibu kota. Kata timur Yuluo dingin. Pangeran ketujuh melihat ini dan segera tersenyum. Benar, Dongfang Hauji bukan apa-apa. Jangan menyebut dia. Yu Rujin berdiri di samping, wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Orang-orang ini jelas tidak menaruh perhatian padanya. Dongfang Hauji adalah kasimnya, dan dari kata-kata mereka, sepertinya mereka bisa menentukan hidup atau matinya Dongfang Hauji sesuka hati. Mata semua orang terfokus pada Ningki dan Hei Suiyun Si saat ini. Pilihan yang kuberikan padamu sebelumnya masih berlaku. Hei Suiyun Si berkata dengan acuh tak acuh. Pilihan yang kuberikan padamu juga valid. Ningki tersenyum. Kalau begitu, aku harap kamu tidak memohon belas kasihan sebelum kamu mati. Hei Suiyun Si memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak sedikit dan dia muncul di depan Ningki. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan Fangmo. Bayangan yang dia tinggalkan di tempat membutuhkan beberapa detik untuk menghilang. Namun, Ningki bukan lagi Raja Do Puncak. Dia sekarang adalah puncak Do Huang. Saat Hei Suiyun Si mendekatinya, dia sudah mengayunkan pedangnya. Hei Suiyun Si tidak menganggap serius pedang ini. Dia dengan santai mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Kamu meremehkanku. Mulut Ningki melengkung menjadi senyuman dingin. Kerusakan pedang pembunuh naga pada klan naga dan pembunuh naga Do Qi mengabaikan pertahanan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Hei Suiyun Si dengan tangannya. Biarpun dia adalah naga peringkat tujuh, dia tidak bisa melakukannya. Engah. Aliran darah melayang. Beberapa jari jatuh ke tanah. Hei Suiyun Si langsung tercengang. Dia menatap kosong ke jari-jari berdarah di tanah. Nah, seolah-olah dia tidak percaya tubuh naganya begitu lemah di bawah pedang lawan. Hai. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin dan tanpa sadar berdiri. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Puncak Do Huang memotong jari naga peringkat tujuh. Ini, apakah ini mimpi? Dongfang Yu Luo, Chu Feng, dan Yuan Kong Ming segera memusatkan pandangan mereka pada Ningki. 555 Pilihan yang kuberikan padamu masih berlaku, kalimat ini seperti suara setan yang terus bergema di benak Hei Suiyun Si. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai anggota klan naga air hitam, naga raksasa tingkat menengah peringkat tujuh, bahkan dalam wujud manusia, sisik naganya masih tersembunyi di bawah kulitnya. Pertahanan sisik naga setara dengan setidaknya Do Weapon pertahanan peringkat bumi tingkat menengah. Belum lagi dia selalu dilindungi oleh Do Ki. Bagaimana pedang lawan yang biasa-biasa saja bisa memotong beberapa jarinya? Tentu saja, Hei Suiyun Si tidak dapat memahami mengapa doki pembunuh naga Ningki dapat mengabaikan baju besi naga dan menyebabkan kerusakan nyata. Jika suku naga mengetahui hal ini, Ningki akan langsung menjadi musuh publik suku naga. Pada saat itu, akan ada banyak sekali naga yang mengejarnya kemanapun dia pergi. Pedang ini luar biasa. Mata Yu Ru Jin menunjukkan ekspresi terkejut. Perhatiannya tidak tertuju pada Ningki, melainkan pada pedang pembunuh naga di tangannya. Dia bukan satu-satunya. Semua Do Zun yang hadir, seperti Ye Mingyu, Wu Wang Ye, Sky Sword Markis, dan yang lainnya, semuanya fokus pada pedang pembunuh naga. Untuk memungkinkan Do Huang Puncak langsung memotong jari naga peringkat tujuh dan mematahkan pertahanannya, mungkinkah pedang ini adalah senjata Do peringkat Tian kelas menengah? Nilai ini sudah menjadi senjata Do yang hanya bisa diimpikan oleh para Do Zun. Yang lebih tinggi adalah Do Seng atau Do Di. Jika pedang ini mendarat di tubuhku, Yuan Sang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Rasa dingin muncul di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia bertukar pandang dengan cucian dan dongfangling dong dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Ningki, tubuh fisik dan pertahanan mereka sangat berbeda dengan Heis Hui Yunsi. Bahkan jika jari Heis Hui Yunsi patah, keadaan mereka tidak akan lebih baik. Wu Wang Ye melihat pedang pembunuh naga di tangan Ningki dengan ekspresi serakah. Ekspresi ini muncul dalam sekejap dan tidak ada yang menyadarinya. Di platform tontonan kerajaan. Saya sudah mengatakan bahwa Ningki sangat kuat. Pangeran ke-18 berkata dengan lemah. Wajah kecilnya sama seriusnya dengan orang dewasa kecil. Pangeran ke-7 dan saudara-saudaranya menatap Pangeran ke-18 dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Anak ini menarik. Chu Feng memandang Ningki dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Yuan Kongming berkata acu tak acu, dia hanya mengandalkan keunggulan senjata dou dan kecerobohan Blackwater Yishi. Pedangnya tidak mampu menyentuh sosok Blackwater Yishi. Timur Yuluo mengangguk. Memang, Junior Broter Hua, bagaimana, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia benar-benar unggul hanya dengan satu serangan. Kakak-kakak senior di samping Hua Wuxiang semuanya terlihat terkejut. Ekspresi Hua Wuxiang sangat jelek. Saat ini, seseorang di dekatnya menatap mereka dan berkata, jangan cemas. Pertempuran baru saja dimulai. Hua Wuxiang melirik mereka dan melihat bahwa mereka adalah dua gadis. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Dia tidak menjawab dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Ningki. Dia tidak percaya Ningki bisa mengalahkan naga peringkat tujuh. Kak, apa yang kamu katakan kepada mereka? Apakah kamu mengenal mereka? Zou Luning mengirimkan suaranya ke Uma Fengling dengan rasa ingin tahu. Uma Fengling tidak menjawab. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Ningki. Tria inilah yang menyebabkan dia gagal dalam misi pertamanya. Saya harap Anda tidak mati di tangan Blackwater Yishi. Kau milikku. Uma Fengling memandang Ningki dan berkata dalam hatinya. Cih, apa hebatnya? Zou Luning tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat Uma Fengling tidak berbicara dengannya. Kei Wei Tao melirik Hei Sui Aolong. Dia melihat wajah orang itu pucat dan tangannya terkepal erat. Dia tidak bisa menahan senyum pada Mu Juner. Apakah menurut kalian Blackwater Yishi bisa memenangkan pertarungan ini? Kei Wei Tao, apa maksudmu? Apa menurutmu adikku tidak bisa mengalahkan Dohu Wang Puncak? Sebelum Mu Juner bisa menjawab, Hei Sui Aolong sudah menatap Kei Wei Tao dengan dingin. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Kei Wei Tao tidak peduli dengan Hei Sui Aolong. Di matanya, Hei Sui Aolong adalah sampah yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kebanggaan surga biasa dari sembilan klan besar. Hei Sui Aolong tidak memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan Kei Wei Tao. Kei Wei Tao hanya bisa duduk bersama Kei Wei Tao karena suku naga air hitam dan Yishi air hitam di belakangnya. Mu Juner dengan samar berkata, tidak ada yang tahu siapa pemenangnya sampai akhir. Pernahkah kamu melihat semut menggigit gajah sampai mati? Aku tahu, semut itu pasti memiliki racun yang mematikan. Misalnya, jika sepuluh semut pemakan surga datang, bahkan seorang Doh Jun pun harus menghindari mereka untuk sementara. Mu Bai menambahkan. Itu masuk akal. Jika Yishi mengangguk, cara dia memandang Ningki telah sedikit berubah. Orang ini tampaknya tidak sombong. Hati Hei Sui Aolong terbakar amarah saat melihat sikap mereka. Tunggu saja, kalian sekelompok semut sebenarnya berani mempermalukan suku naga air hitamku. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua menyesali semua yang kalian katakan hari ini. Mereka tidak tahu bahwa Hei Sui Aolong akan menaruh dendam terhadap mereka semua karena beberapa kata ini. Di platform tontonan Sekte Penjara Hitam. Jejak penyesalan muncul di mata Ye Mingyu. Jika dia dengan tegas meminta untuk menangkap Ningki dan membawanya ke Sekte Penjara Hitam, senjata Doh itu sekarang akan menjadi milik Sekte Penjara Hitam. Ye Mingyu mau tidak mau membuat rencana di dalam hatinya. Dia ingin menjebak beberapa kejahatan dan menangkap Ningki sementara Tuan Istana Jin tidak ada. Pada saat itu, apakah Ningki hidup atau mati? Akankah Tuan Halaman Jin berani membalas dendam dari Sekte Penjara Hitam? Ye Mingyu tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Jadi, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Ningki memandang Blackwater Yishi dan tersenyum tipis. Ekspresi Blackwater Yishi dingin saat dia mengangkat kepalanya. Jarinya yang terputus langsung tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya. Bisa. Punggung Ningki dipukul dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Seperti seekor lembutua yang membajak ladang, ia diseret ke tanah sejauh ratusan kaki, meninggalkan bekas yang dalam. Arena pertarungan benar-benar sunyi. Segera setelah itu, beberapa desahan terdengar. Tampaknya bahkan dengan senjata Dou yang menakutkan itu, Ningki masih belum bisa menandingi Blackwater Yishi. Bagaimanapun juga, jarak antara puncak Dou Huang dan dirinya bagaikan jurang yang tidak bisa diseberangi. Dou Huang biasa pasti akan mati di tempat setelah terkena pukulan marah Blackwater Yishi. Karena itu, dia juga harusnya mati, bukan? Apakah kamu melihat itu? Hei Sui Aolong memandang Kei Wei Tao dan yang lainnya dengan wajah penuh ejekan. Ada yang salah. Kei Wei Tao mengabaikannya. Sebaliknya, kilatan muncul di matanya saat dia menatap sosok Ningki dengan penuh perhatian. Benar saja, Ningki berdiri dari tanah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Dia memandang Blackwater Yishi dan berkata, Ini tidak cukup berat. Pukul aku lebih keras. 556. Ningki yang tidak bisa dibunuh. Hei Sui Yunsi mengira Ningki sedang berusaha menyelamatkan mukanya dan mencibir. Jika tidak cukup berat, ayo kita coba gerakan ini. Sosoknya berubah menjadi kabur lagi. Saat berikutnya, Ningki disambut oleh ekor naga yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ledakan. Ningki terhempas ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Timur Hauji terkejut. Jika bukan karena Hei Sui Yunsi tidak melakukan gerakan lain, dia akan segera menghentikan pertempuran. Untuk dapat dengan bebas berubah antara wujud naga dan manusia, Hei Sui Yunsi memiliki beberapa bakat. Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Anak itu juga tidak buruk. Murid luar dari Sekte Kludrise. Kapan kualitas murid luar dari Sekte Kludrise menjadi begitu tinggi? Yuan Kong Ming tersenyum. Pangeran Ketujuh tersenyum, jadi kenapa? Dia akan tetap mati di tangan Hei Sui Yunsi hari ini. Bahkan kamu dan aku tidak akan berani menerima serangan itu secara langsung, kan? Itu benar. Chu Feng mengangguk. Ningki seharusnya sudah mati, kan? Mata Hua Hu Xiang dipenuhi dengan antisipasi. Orang-orang di kediaman ke Kaisaran Wu juga melihat lubang yang dibuat Hei Sui Yunsi di tengah arena. Ningki mungkin telah menjadi daging cincang. Pertempuran tidak akan berakhir begitu saja, kan? Agak membosankan. Mengapa orang itu tidak melepaskan boneka kuno yang terakhir kali? Apa yang dia tunggu? Semua orang yang hadir memiliki pemikiran berbeda. Hei Sui Yunsi memandangi lubang itu dengan mengejek. Dia tahu betapa kuatnya serangan ekor naga itu. Ningki pasti akan mati sekarang. Tapi saat dia hendak berbalik dan pergi, suara Ningki datang dari dalam lubang. Ini tidak cukup berat. Orang ini, kerumunan orang terkejut. Dia belum mati. Ningki keluar dari lubang, memandang Blackwater Yunsi, dan berkata, Apakah kekuatan klan naga Blackwater-mu hanya sebesar ini? Tunjukkan padaku kamu terbuat dari apa. Mata Hei Sui Yunsi dipenuhi amarah dan dia menyerang Ningki lagi. Ledakan. Terlalu ringan. Ledakan. Kamu tidak bisa melakukannya. Ledakan. Jangan pergi, aku belum mati. Ledakan. Tunggu, pukul aku lagi. Ledakan. Tubuh Ningki langsung ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba berubah drastis. Perubahan ini mengejutkan Yuru Jin, Ye Mingyu, Lord Wu, dan yang lainnya. Mereka sepertinya telah melihat. Keberadaan tertinggi dari Kekaisaran Sembilan Negara, Kaisar Agung dari Sembilan Negara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dou Huang sebenarnya memiliki aura Dou Di. Metode budidaya apa yang dia kembangkan? Ini menjadi semakin menarik. Dia menerobos di tengah pertempuran. Mata Cu Feng dipenuhi rasa ingin tahu yang mendalam. Mereka tidak menyadari bahwa ekspresi pangeran ketujuh dan yang lainnya lebih dilebih-lebihkan daripada siapapun. Senyuman bangga muncul di wajah Dongfang Hao Jie. Ningki meminjam tangan Hei Sui Yunsi untuk melatih teknik bela diri pemurnian tubuhnya. Dongfang Hao Jie tidak bisa tidak memikirkan saat dia secara pribadi membantu Ningki mengasah keterampilan bela diri di rumahnya. Pada saat itu, Ningki sama seperti sekarang, sepertinya tidak dapat dibunuh atau dilukai. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus tubuh dewa perang fase ketiga yang sebenarnya. HP Anda meningkat 50 ribu. Mendengar perintah sistem yang indah ini, Ningki tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Dia kemudian melihat ke arah Hei Sui Yunsi dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja memukulku berkali-kali. Sekarang giliranku, kan? Hei Sui Yunsi tiba-tiba merasakan sedikit kewaspadaan di hatinya. Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku merasakan sedikit rasa takut padanya? Hei Sui Yunsi tidak mau percaya bahwa Rasnaga memiliki naluri bahaya. Pada saat ini, dia melihat Ningki menebas ke arahnya. Tebasan biasa ini langsung mengembunkan pedang yang menakutkan dan menyesakkan di udara dan menebas tubuhnya. Reaksi Hei Sui Yunsi sangat cepat. Tebasan ini hanya mengenai bayangannya. Meski tidak membunuhnya, ada genangan darah di tanah. Ini berarti Hei Sui Yunsi sekali lagi terluka oleh tebasan Ningki. Dan ini dengan syarat dia tidak ceroboh. Wajah Yuan Kongming segera menunjukkan ekspresi serius. Dia baru saja mengatakan bahwa tebasan Ningki tidak akan mampu mengenai Hei Sui Yunsi. Namun hanya dalam beberapa tebasan, wajahnya telah ditampar. Teknik pedang macam apa ini? Dongfang Yuluo sedikit mengernyit. Dia terus menelusuri ingatannya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan pedang bulan cerah tepi langit milik Ningki. Itu karena itu bukanlah teknik bela diri dari Dongsuan. Pada saat ini, sosok Hei Sui Yunsi juga muncul di hadapan semua orang. Benar saja, ada luka besar di bahunya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kakak bisa terluka olehnya? Wajah Hei Sui Aolong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Anak ini cukup kuat. Mu Juner dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi serius. Jika Ningki bisa melukai Hei Sui Yunsi, itu berarti dia juga bisa melukai mereka. Junior Hua, apakah orang ini benar-benar hanya puncak Douling ketika dia pertama kali memasuki sekte? Beberapa orang dari sekte dalam sekte Cloud Rising mengirimkan pesan ke Hua Hu Syang dengan rasa tidak percaya. Wajah Hua Hu Syang pucat pasi. Dia menatap Ningki tanpa menjawab. Kamu mati. Hei Sui Yunsi memandang Ningki dengan dingin. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi wujud naganya. Pertahanannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia dalam wujud manusia. Semua orang melihat ke arah naga hitam besar yang panjangnya 7 hingga 800 kaki muncul di tengah arena pertarungan. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tekanan. Ini adalah aura naga unik dari suku naga. Faktanya, bahkan jika itu bukan suku naga, binatang iblis manapun dengan tubuh sebesar itu akan memberikan tekanan yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Pada saat ini, Ningki, yang berada di depan Hei Sui Yunsi, benar-benar seperti semut yang tidak berarti. Seolah-olah dia sedang menunggu penghakiman para dewa. Ningki tersenyum. Hei Sui Yunsi sedang mendekati kematian. Jadi bagaimana jika dia berubah menjadi wujud naganya? Doki pembunuh naga miliknya masih bisa mengabaikan armor, tapi Hei Sui Yunsi telah kehilangan kecepatannya yang seperti kilat. 2.600.000 HP. Aku hanya punya 2.320.000 tersisa. 10 hingga 20 tebasan lagi sudah cukup. Ningki tersenyum. Pada saat berikutnya, dia membawa pedang pembunuh naga dan menyerang Hei Sui Yunsi seperti bola meriam. 1 tebasan. 2 tebasan. 3 tebasan. Metode Ningki yang menukar cedera dengan cedera membuat Hei Sui Yunsi sedikit lengah. Orang biasa pasti bisa mengelak, tapi Ningki langsung menyerang dan membalas dengan tebasan. Hal ini berulang lagi dan lagi. HP Hei Sui Yunsi turun dengan cepat. Tidak lama kemudian, sudah mencapai tingkat berbahaya. Badai besar muncul di hati semua orang ketika mereka melihat Hei Sui Yunsi, naga peringkat 7, dipukuli oleh Ningki sampai dia tidak bisa membalas. Para Dozong yang berpikir bahwa kultivasi mereka mirip dengan Hei Sui Yunsi menggunakan mata yang sangat terkejut saat melihat Ningki. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. 557. Orang itu terlalu aneh. Dia belum mati bahkan setelah menerima pukulan keras dari Blackwater Yunsi. Tubuh fisiknya sangat kuat. Pertarungan akan segera berakhir pada saat ini. Ningki terus-menerus menelan pil pemulihan musim semi tingkat bumi, mempertahankan HP-nya di atas 1 juta. Blackwater Yunsi, sebaliknya, hanya memiliki 70 ribu HP tersisa. Ini sudah berakhir. Ningki tersenyum. Dia menginjak tubuh Blackwater Yunsi, membuatnya terbang mundur. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya. Ledakan. Tubuh Blackwater Yunsi terhempas ke tanah. Kak. Naga sombong Blackwater tidak peduli dengan hal lain. Dia terbang ke sisi Blackwater Yunsi. Melihat dia masih bernafas, dia menghela nafas lega. Dia terus memasukkan pil obat penyembuh ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dengan waspada, takut Ningki akan mencoba membunuhnya lagi. Air hitam Yunsi hilang. Wajah semua orang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Bahkan sekarang, mereka tidak mau percaya bahwa Blackwater Yunsi akan kalah dari Dohuang Puncak. Hahaha, saya telah mendapatkan emas kali ini. Seseorang di antara penonton tertawa seperti orang gila. Apa, mengapa Anda mendapatkan emas? Aku bertaruh 100 kristal spiritual tingkat rendah yang Blackwater Yunsi akan hilangkan. Kemungkinannya adalah 1 banding 300. Bagaimana saya tidak bisa mendapatkan emas? Hahaha, kamu benar-benar yang beruntung. Tubuh Blackwater Yunsi berubah menjadi manusia lagi. Namun, wajahnya sangat pucat. Dia kehilangan banyak darah. Matanya dipenuhi kengganan saat dia melihat Ningki. Kenapa aku kalah dari dia? Ningki tersenyum sambil berjalan menuju Blackwater Yunsi dan Heis Huy Aolong. Melihat ini, Heis Huy Aolong meraung, jangan datang. Apakah dia akan membunuh Blackwater Yunsi? Bukankah dia akan membuat marah suku naga air hitam? Jantung semua orang berdetak kencang. Kongming, Yu Luo, bisakah kita pergi ke sana dan melihat pedang di tangannya? Chu Feng tersenyum. Iya. Yuan Kongming mengangguk. Dia sangat penasaran dengan asal usul pedang di tangan Ningki. Itu bisa menembus suku naga seperti buah. Matamu Ru Jin menyipit. Dia mengalihkan pandangannya ke ketiganya dan bibirnya bergerak. Cepat bawa anak ini pergi. Suara Yu Ru Jin terdengar di telinga Dongfang Hao Ji. Dia tertegun sejenak, lalu mengangguk dan terbang ke sisi Ningki. Tidak apa-apa jika kamu menang. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ningki melambaikan tangannya. Dia memandang Blackwater Yunsi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu kalah dalam kompetisi ini? Hei Air Yunsi tidak menjawab. Hei Water Aolong berkata dengan marah. Kamu hanya memanfaatkan senjata di tanganmu. Apa yang bisa dibanggakan? Klan naga air hitam kami tidak akan melepaskanmu. Engah. Ningki mengayunkan pedangnya dan memotong lengan Hei Sui Pro Dragon. Dia tersenyum tipis dan berkata, Katakan lagi. Hei Sui Pro Dragon menatap lengannya yang terputus dengan tidak percaya. Dia tidak percaya Ningki akan melakukan ini padanya. Segera setelah itu, kemarahan di hatinya langsung tersulut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Blackwater Yunsi mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia berkata kepada Ningki, Aku memang kalah dalam kompetisi ini. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan sesukamu. Namun, ini hanya antara kamu dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Saudari. Hei Water Aolong merasa sangat terhina. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anggota klan naga memohon belas kasihan di kaki manusia. Mem, akui saja kamu kalah. Ningki tersenyum dan pergi bersama Dongfang Hauji. Air hitam Yunsi tercengang. Dia tidak menyangka Ningki akan melepaskannya begitu saja. Kak, saat kita kembali, kita akan meminta ayah untuk membunuh semut ini. Hei Water Aolong menatap punggung Ningki dengan marah dan mengirimkan suaranya ke Blackwater Yunsi. Blackwater Yunsi meliriknya dan berkata, Aku ingin mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia bangkit dan terbang ke langit. Hei Suya Aolong segera mengikutinya. Dengan hilangnya dua karakter utama, penonton merasa tidak ada lagi yang bisa ditonton dan pergi. Ria. Ye Mingyu melihat punggung Ningki dan berkata dengan tenang. Polisi dari sekte penjara hitam di belakangnya segera maju ke depan dan berkata, Tuan, apa perintah Anda? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi kamu harus mengundang orang itu ke sekte penjara hitam. Ye Mingyu berkata dengan tenang. Ya, adik laki-laki Hua, ayo cepat pergi. Jangan biarkan orang itu melihat kita. Murid dalam dari sekte Cloud Rising mengirimkan suara mereka ke Hua Wushang. Hua Wushang menganggup dengan acuh-ta'acuh dan pergi bersama mereka. Jika Ningki melihatnya di ibu kota, dia mungkin akan terhina. Ayo kita kejar mereka. Kata Chu Feng. Tunggu, aku melihat beberapa junior dari keluarga. Yuan Kongming tersenyum dan melihat ke arah panggung menonton keluarga Kekaisaran Wu. Oh. Dongfang Yuluo mengerutkan kening. Haruskah kita pergi ke sana dan menyapa mereka? Dongfang Lingdong memandang Cu Xian dan Yuan Sang dengan ragu-ragu. Dia melihat kita. Tatapan Yuan Sang bertemu dengan tatapan Yuan Kongming. Dia tersenyum pahit dan ketiganya terbang ke platform pengamatan. Saudara Chu. Sepupu Kongming. Sepupu Yuluo. Ketiganya membungkuk. Mem, apa yang kamu lakukan di sini? Yuan Kongming berkata dengan tenang. Yuan Sang berkata dengan suara rendah, kami kebetulan lewat di sini. Lewat sini. Yuan Kongming mengerutkan kening. Saat ini, Chu Feng tersenyum pada Cu Xian dan berkata, Saudari Cu Xian, kami akan menemui bocah itu. Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, ikutlah dengan kami. Kami bisa kembali ke keluarga nanti. Lihat bocah itu. Cu Xian segera menyadari bahwa Chu Feng mengacu pada Ningki. Ketiganya sedikit terkejut, tapi mereka menganggup dan berkata, Oke. Pangeran ke-7, apakah kamu akan pergi? Yuan Kongming memandang pangeran ke-7. Pangeran ke-7 tersenyum. Tentu saja, saya juga ingin mengetahui asal-muasal senjata ilahi tersebut. Jika pedang pembunuh naga adalah senjata pertempuran alam surga kelas menengah, dia harus memikirkan cara mengambilnya dari pangeran ke-7. Kemudian, mereka bergegas ke arah kiri Ningki. Kasim kamu, apakah Ningki akan dalam bahaya? Pangeran ke-18 mengerutkan kening. Mereka tidak akan berani melakukan apapun di kota kekaisaran. Namun, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mereka keluar. Bocah itu belum menunjukkan kartu trufnya. Dengan kekuatan boneka kuno itu, pangeran ke-7 dan yang lainnya tidak akan menandinginya untuk saat ini. Oh. Pangeran ke-18 mengangguk. Mereka sepertinya mengejar Ningki dan Dongfang Hauji. Bagaimana kalau kita mengikuti mereka dan menonton? Jika Iksi berkata dengan penuh semangat. Mujun dan Mubai saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka pun bergegas menuju kelompok Dongfang Yuluo. Selain mereka, hanya ada generasi tua Douzun yang hadir. Demi reputasi mereka, mereka tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi, jadi mereka memerintahkan bawahannya untuk mengikuti mereka dan memeriksanya. Hari ini, pedangmu mungkin akan menjadi sasaran banyak orang. Kata Dongfang Hauji dengan sungguh-sungguh di jalan. Siapapun yang menginginkannya harus datang dan mengambilnya sendiri. Ningki mencibir. Mereka sudah ada di sini. Dongfang Hauji berhenti dan melihat ke belakang. Dia melihat Chufeng dan yang lainnya terbang dan mendarat di depan Ningki dan Dongfang Yuluo. 558. Itu kamu. Ekspresi Dongfang Hauji berubah dingin saat melihat Dongfang Yuluo. Lalu, dia melirik orang-orang di belakang Dongfang Yuluo. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dongfang Yuluo dan dua lainnya berada di 200 teratas daftar manusia, dan ada lusinan ahli di belakang mereka. Meskipun peringkat mereka tidak tinggi, mereka masih menjadi kekuatan yang kuat jika mereka bergandengan tangan. Bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari berbagai sekte dan klan. Dongfang Yuluo memandang Dongfang Hauji dan membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Chu Feng tersenyum dan bertanya pada Ningki, Adik, apa nama pedangmu? Bisakah Anda mengeluarkannya dan melihatnya? Pedang itu adalah hidupku. Bagaimana aku bisa menunjukkannya kepada orang lain? Ningki tersenyum. Mendengar ini, Chu Feng sedikit mengernyit. Yuen Sang mengambil kesempatan itu untuk berkata, Ningki, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah kebanggaan keluarga Chu, salah satu yang teratas 200 dari daftar manusia. Dia memberimu wajah dengan meminta untuk melihat pedangmu. Mata Yuen Kongming memancarkan sedikit ketidakpuasan saat dia melirik ke arah Yuen Sang. Yuen Sang segera menutup mulutnya saat melihat ini. Lagipula dia sudah mencapai tujuannya. Ya, kamu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun jika kamu mencabut pedangnya. Apakah kamu pikir kami akan mencuri pedangmu? Kamu benar-benar orang desa. Kita semua memiliki status bangsawan dan kita bisa mendapatkan senjata apapun yang kita inginkan. Dong Fang Hauji, orang ini adalah temanmu, kan? Dia mengalahkan Hei Sui Yun Si dengan budidaya seorang kaisar puncak. Bakatnya tidak buruk, tetapi sebagian besar pujiannya adalah karena pedang di tangannya. Minta dia untuk mengambil keluar pedang itu dan mari kita lihat. Kita akan menjadi teman di masa depan. Seorang pemuda berteriak pada Dong Fang Hauji. Ningki melihat sekilas atributnya dan menemukan bahwa dia adalah Duan Musheng, kebanggaan markis dari Istana Naga Ilahi. Dia adalah seorang Grandmaster Bintang 1 dan menduduki peringkat lebih dari 2000 dalam daftar peringkat Tuan Muda. Ningki bisa dengan mudah membunuh orang seperti itu dengan satu serangan. Chu Feng mendengarkan obrolan orang banyak dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Dia percaya bahwa pada saat ini, Ningki pasti akan tertekan untuk mengeluarkan pisaunya. Ningki melirik kerumunan dan berkata sambil tersenyum, saya memang bisa menunjukkan pedang itu kepada Anda. Haha, aku tahu anak ini tidak akan sombong. Senyuman sombong muncul di mata Jike Iksi. Mata Kei Wei Tao dipenuhi dengan antisipasi. Dia ingin melihat lebih dekat pada pedang berharga yang mampu mengalahkan air hitam Yunsi ke dalam kondisi yang menyedihkan. Dia ingin melihat betapa menakjubkannya hal itu. Tetapi, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada wajah Duan Musheng. Setiap kali aku menghunus pedangku, rasanya darah. Jika ada di antara kalian yang ingin melihatnya, datanglah ke sini. Duan Musheng adalah yang paling bahagia, jadi Ningki memutuskan untuk memulai dengannya. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi dingin. Arti kata-kata Ningki sangat jelas. Jika mereka ingin melihat pedangnya, mereka harus bertarung dengannya. Jika itu terjadi kemarin, tidak ada satupun dari mereka yang takut dengan Dohuang kecil di puncak kelas Dohuang. Namun, setelah melihat Yunsi air hitam dipukuli dengan sangat menyedihkan dan mengakui kekalahan, tidak ada dari mereka yang mau melangkah maju dan bertarung dengan Ningki untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, semua orang langsung melihat ke arah Dongfang Yuluo, Chu Feng, dan Yuan Kongming. Mungkin hanya mereka bertiga yang memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan Ningki. Pada saat ini, Pangeran Ketujuh tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia memandang Ningki dengan acu-ta'acu dan berkata, Kamu adalah murid dari Klautri Singsek, kan? Apakah Anda kenal Penatuan Nu Tao? Tidak, men. Ningki sedikit terkejut. Dia kemudian menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, Saya kenal dia. Itu bagus. Bahkan jika Penatuan Nu Tao ada di sini, dia harus menghormati saya. Keluarkan pedang Anda dan biarkan kami melihatnya. Setelah ini, saya akan menulis surat kepada Nu Tao. Saya percaya bahwa sumber daya budidaya Anda akan meningkat pesat di masa depan. Pangeran Ketujuh berkata dengan acuh-ta'acuh. Haha, apa kamu gila? Mengapa kamu tidak bertanya-tanya? Apa hubunganku dengan Nu Tao? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung membeku. Mubai dan yang lainnya agak terkejut saat mereka melihat ke arah Ningki. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak akan memberi mereka wajah apapun. Perlu diketahui bahwa Pangeran Ketujuh adalah Putra Kaisar Agung Sembilan Wilayah. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, kekuatan di belakangnya sangat menakutkan. Di hadapannya, bahkan seorang Dou Zun pun harus memperlakukannya setara. Mata Yuan Sang menunjukkan ekspresi sombong. Dia memandang Pangeran Ketujuh dan kemudian ke Ningki. Wajah Pangeran Ketujuh dipenuhi darah. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ningki. Oh, apa hubunganmu dengan Nu Tao? Pergi dan tanyakan sendiri padanya. Ningki tersenyum, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu. Yuan Kongming melintas dan muncul di depan Ningki. Saat ini, Dongfang Hauji mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan memaksaku terlalu jauh. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Jiu Shu, bukan Tanah Suci Sembilan Klan Besar. Yuan Kongming tersenyum, jangan gugup. Aku tidak akan menyakitinya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Ningki dan berkata sambil tersenyum, adik, bagaimana kalau begini? Katakan siapa pandai besi itu dan aku akan melakukannya memberi Anda 2000 kristal spiritual menengah sebagai imbalan atas informasi ini. Bagaimana menurut Anda? 2000 kristal spiritual menengah. Dia memang kebanggaan sembilan klan besar. Langkah pertamanya sangat murah hati. Bahkan mata Yuan Sang dipenuhi rasa cemburu. Kekayaan bersihnya hanya sedikit lebih besar dari angka ini. Benar-benar. Mata Ningki sedikit cerah. Tentu saja itu benar. Mata Yuan Kongming menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Jelas sekali bahwa Ningki telah mengambil umpannya. Selama dia tahu siapa pandai besi pedang itu, dia bisa meminta tetua klannya untuk mengundang pandai besi itu untuk menempa senjata perang untuknya. Beri aku kristal spiritual. Aku hanya akan memberitahumu. Ningki tersenyum. Yuan Kongming langsung mengeluarkan tas kecil dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki melihatnya dan melihat bahwa memang ada 2000 kristal spiritual menengah di dalam tas kian kun. Bibir Ningki bergerak sedikit. Tuan Jin dari Lembaga Misteri Ilahi, pergi dan temukan dia. Lembaga Misteri Ilahi. Wajah Yuan Kongming tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Kemudian, dia menatap Ningki dengan dingin. Kembalikan kristal spiritual kepadaku. Ningki mencibir, Apa? Sebagai kebanggaan klan Yuan dari sembilan klan besar, Anda berani menarik kembali kata-kata Anda. Semua orang memandang Yuan Kongming dengan aneh. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Ningki kepadanya hingga membuatnya bereaksi seperti ini. Bagaimana bisa Master Jin dari Lembaga Misteri Ilahi menempas senjata untukmu? Nak, harga dari berbohong padaku tidaklah mudah. Sebaiknya kau memikirkannya. Yuan Kongming mengirimkan suaranya. Ningki menjawab, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya-tanya tentang hubunganku dengan Tuan Jin. Baiklah. Jika kamu berani berbohong padaku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yuan Kongming mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dia pergi begitu saja. Yuan Kongming, siapa yang memalsukan senjata itu? Chu Feng mengerutkan ke Ning sambil melihat punggung Yuan Kongming dan bertanya. Tanyakan sendiri padanya. Semua orang memandang Ningki serempak. Hanya sedikit orang yang mampu membeli 2000 kristal spiritual sedang. Pada akhirnya, hanya Dongfang Yuluo dan beberapa orang lainnya yang mampu membelinya. Tapi ketika Ningki memberitahu mereka berita itu, wajah mereka sama jeleknya dengan wajah Yuan Kongming. Master Jin dari Institut Tianji. Senjata Dou yang disempurnakan dengan keberadaan seperti itu semuanya adalah peringkat surga tingkat rendah ke atas. Mereka juga percaya bahwa mereka kadang-kadang dapat menyempurnakan senjata Dou tingkat menengah dan di atas. Namun mereka tidak percaya bahwa keberadaan seperti itu akan menyempurnakan senjata untuk Ningki. Ningki hanyalah murid dari Cloud Rissingsec. Bagaimana dia bisa mendapatkan senjata yang disempurnakan oleh Master Jin? Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah ibu kota Kekaisaran Sembilan Negara, di mana tindakan semua orang berada di bawah pengawasan orang-orang besar itu, mereka akan langsung menangkap Ningki dan menginterogasinya. Pangeran Ketujuh, bagaimana denganmu? Mereka semua sudah membelinya. Apakah kamu menginginkannya? Ningki berkata sambil tersenyum. Pangeran Ketujuh mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Saat ini, dia sudah menaruh dendam terhadap Ningki. Ningki memandang Cusian dan yang lainnya, bagaimana denganmu? Kalau mau, hanya 2000 kristal spiritual sedang. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Ayo pergi. Yuan Sang berkata dengan dingin. Setelah mereka bertiga pergi, Ningki melihat yang lain. Melihat Ningki melihat mereka, mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Ningki berkata dengan suara rendah, mereka semua miskin. Dongfang Hauji dapat melihat dengan mata telanjang bahwa sosok mereka berhenti sejenak sebelum pergi dengan kecepatan lebih cepat. Ayo pergi. Takut Ningki akan melihat mereka, Mubai dengan cepat mengirimkan suaranya ke semua orang. Meskipun 2000 kristal spiritual menengah jumlahnya banyak dan beberapa ahli dalam daftar peringkat Tuan Muda tidak mampu membelinya, wajar jika mereka tidak memilikinya. Tapi agak memalukan ditanya seperti ini. Dongfang Hauji tidak menyangka Ningki akan menyelesaikan masalah seperti ini. Dia mentransmisikan suaranya dengan rasa ingin tahu, bukankah pedang itu diturunkan dari zaman kuno? Siapa yang membuatnya? Siapa yang Anda minta mereka temukan? Haha, aku meminta mereka untuk menemukan Tuan Jin. Ningki mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Jadi begitu. Dongfang Hauji akhirnya tahu kenapa Yuen Kong Ming dan yang lainnya memasang ekspresi aneh seperti itu. Mari kita ngobrol. Dongfang Yuluo tidak pergi dan melihat ke arah Dongfang Hauji. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Dongfang Hauji mencibir dan menarik Ningki pergi. Dongfang Yuluo mengerutkan ke Ning dan mengirimkan suaranya, apakah kamu masih menyimpan dendam terhadapku? Sosok Dongfang Hauji sedikit terdiam, tapi dia tidak menjawab. Kakak, sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Aku akan membunuh orang itu, kamu hentikan Dongfang Hauji. Zou Luning dan Wuma Fengling berdiri di sudut jalan. Tatapan mereka mengikuti punggung Ningki dan Dongfang Hauji. Orang-orang yang lewat bertindak seolah-olah mereka tidak melihat mereka berdua. Kamu memblokir Dongfang Hauji, aku akan membunuh Ningki. Wuma Fengling berkata dengan dingin. Ini, baiklah. Zou Luning berkompromi. Keduanya langsung berjalan menuju Ningki dan Dongfang Hauji. Namun, Ningki dan Dongfang Hauji tidak memperhatikan mereka sedikitpun. Ketika jarak mereka hanya tiga zang satu sama lain, Wuma Fengling dan Zou Luning menyerang pada saat yang bersamaan. Dua lampu pedang menembus ke arah Ningki dan Dongfang Hauji. Namun, pada saat ini, keduanya tiba-tiba berhenti bergerak. Apa yang sedang terjadi? Wuma Fengling memandangi embun beku yang menyebar dengan ganas di lengannya. Matanya menunjukkan ekspresi tidak pasti. Kak, aku tidak bisa bergerak. Situasi Zou Luning sama dengan situasi Wuma Fengling. Pada saat ini, sesosok tubuh berkulit putih berjalan melewati mereka. Dia menatap mereka sambil tersenyum dan berjalan menuju Ningki. Siapa dia? Kenapa dia bisa melihat kita? Wuma Fengling dan Zou Luning mengungkapkan ekspresi ketakutan. Aura pihak lain jelas bukan aura douzun, tapi dia bisa melihat melalui teknik tembus pandang mereka. Seseorang mendekat. Mata Ningki menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dongfang Hauji juga merasakan ada seseorang yang mendekati mereka. Keduanya tiba-tiba berbalik, dan Ningki melihat wajah yang sudah lama tidak dia lihat. Kamu, kamu, Nona Sue, mengapa kamu ada di sini? Ningki memandang Sue Ling dengan heran. Saudara Ning kenal wanita ini. Mata Dongfang Hauji menunjukkan sedikit keseriusan saat dia menatap Sue Ling. Tubuhnya memancarkan aura sedingin es. Aura ini bahkan lebih kuat dari Dongfang Yuluo dan dua lainnya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan wanita ini seharusnya berada dalam 200 teratas daftar peringkat pria. Sue Ling memandang Ningki dan menunjukkan senyuman tipis. Saya sudah lama tidak bertemu Anda, tetapi kultivasi Anda telah meningkat sedemikian rupa. Sungguh mengejutkan. Ningki tersenyum malu saat mendengar ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Nyonya Sue, apakah Anda tidak pulang? Sue Ling melirik ke arah Dongfang Hauji, tersenyum, dan tidak berbicara. Dongfang Hauji tersenyum saat melihat ini. Karena kita adalah kenalan, tidak baik berdiri di jalan dan mengobrol. Datanglah ke kediamanku dan duduklah. Baiklah. Ningki mengangguk. Setelah mereka bertiga pergi, embun beku di tubuh Wuma Feng Ling dan Wuma Feng Ling berangsur-angsur memudar. Kak, dari mana dia berasal? Untuk bisa menaklukkan kami tanpa mengedipkan mata, ini sungguh tak terbayangkan. Zou Lu Ning berkata dengan rasa takut. Aku juga tidak tahu. Ekspresi Wuma Feng Ling sedikit jelek. Misi pembunuhan pertamanya dipenuhi dengan banyak liku-liku. Dia tidak bisa menahan perasaan kalah. Setelah kembali ke kediaman Dongfang Hauji, Sue Ling memberitahu Ningki bahwa dia hanya ingin berjalan-jalan di Dong Xuan untuk bersantai. Ningki tidak bertanya lagi. Namun, dia juga menyadari bahwa kekuatan Sue Ling telah banyak berubah. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Naga Iblis, tapi sekarang, auranya tampak lebih menakutkan daripada Dongfang Hauji. Memikirkan hal ini, Ningki mau tidak mau melirik lengannya dan menemukan bahwa cincin yang diberikan oleh Raja Naga Iblis masih ada di sana. Nona Sue, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat menghilangkan benda ini sepenuhnya, kan? Ningki bertanya dengan ragu. Jika aku menghapusnya, bagaimana Raja Naga Iblis akan menemukanku? Sue Ling tersenyum tipis. Oh, ternyata kamu ingin menyelesaikan masalah dengannya. Aku mendukungmu. Sejujurnya, sarangnya telah dihancurkan oleh ku dan saudara Dongfang. Mantan bawahannya sekarang menjadi hewan peliharaan Iblisku, menjaga kekaisaran Kintang. Ningki tersenyum. Mata Sue Ling menunjukkan sedikit keterkejutan. Dongfang Hauji sedikit bingung. Dia masih belum mengetahui latar belakang Sue Ling. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Nyonya Sue, sepertinya Anda tidak termasuk dalam daftar peringkat Tuan Muda. Sue Ling mengangguk. Memang aneh. Dengan kekuatan klan Bai Xiao, bagaimana mereka bisa merindukanmu? Dongfang Hauji sedikit bingung. Saudara Dongfang, Nona Sue bukanlah seseorang dari Dong Xuan. Kata Ningki. Jadi begitu. Dongfang Hauji tiba-tiba mengerti. Setelah mengobrol sebentar, ekspresi Sue Ling tiba-tiba berubah. Dia berdiri dan berkata, saya pergi. Apa? Berangkat lagi. Ningki tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Sue Ling terburu-buru. Sepertinya aku tidak bisa pergi lagi. Sue Ling mengungkapkan senyuman pahit. 560. Dongfang Hauji dan Ningki segera berdiri dengan waspada dan memandang orang yang datang. Nona Sue, ikuti aku kembali. Ningki akhirnya melihat penampilan orang itu setelah dia mendekat. Dia tampak berusia empat puluhan dengan kulit perunggu dan rambut putih. Matanya menyapu Ningki dan Dongfang Hauji dengan acuh-ta'acuh sebelum akhirnya berhenti pada Sue Ling. Siapa kamu? Dongfang Hauji bertanya dengan rasa takut. Aura pihak lain begitu kental hingga menyebabkan jantungnya berdebar. Pada saat ini, Tian Zhu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas keluar dari halaman belakang. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri saat melihat pria parubaya berambut putih itu. Dia berdiri di tempat dan tidak berani bergerak. Pria parubaya berambut putih itu melirik ke arah Dongfang Hauji dan mengabaikannya. Dia terus menatap Sue Ling. Yuan Yi, aku tidak menyangka kamu akan mengejarku sampai ke sini. Sue Ling dengan dingin menatap pria parubaya berambut putih itu. Jejak kebencian melintas di matanya. Ningki mengerti sedikit. Orang yang datang kemungkinan besar adalah musuh Sue Ling. Dia menyadari bahwa ketika dia memeriksa atribut pihak lain, semuanya berupa tandatanya. Ini berarti pihak lain kemungkinan besar bukanlah Douzun melainkan Douzeng. Ningki sedikit terkejut saat memikirkan hal ini. Nona Sue, Tuan Muda mengatakan bahwa selama Anda kembali, dia akan tetap memperlakukan Anda sama. Yuan Yi berkata dengan lemah. Tidak bisakah dia melepaskanku? Sue Ling berkata dengan lembut. Suku naga saljumu seharusnya merasa terhormat menjadi wanita Tuan Muda. Suara Yuan Yi menjadi dingin. Aura menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Aura ini segera mengingatkan para penjaga di mansion. Kasim Tua memimpin sekelompok besar Kasim Muda dan terbang. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kemarahan saat melihat Yuan Yi, tamu tak diundang ini. Bagaimana orang ini bisa muncul di sini? Tuan, apakah kamu ingin? Kasim Tua itu memandang ke arah Dongfang Hauji dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Dongfang Hauji menggelengkan kepalanya sedikit. Yuan Yi dengan santai menamparkan Kasim Tua itu saat melihat tindakannya. Kasim Tua, yang berjarak lebih dari seratus kaki darinya, sepertinya terkena kekuatan yang sangat besar. Dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Dia langsung terluka parah. Anda. Dongfang Hauji sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap Yuan Yi dengan dingin. Tahukah kamu di mana tempat ini? Ini adalah ibu kota Kekaisaran Sembilan Negara, dan ada Doudi yang berjaga di sini. Anda berani menyerang dan melukai orang di kediaman saya. Apakah kamu tidak takut ditekan oleh Doudi? Doudi. Bibir Yuan Yi membentuk senyuman menghina saat dia memandang Sue Ling dan berkata, Nona Sue, ikut aku. Kalau tidak. Atau apa? Mata Sue Ling menyipit. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di sini. Mereka melihat penampilanmu yang sebenarnya, jadi kematian pun tidak bisa menghapus kejahatan mereka. Tapi jika Nona Sue bersedia kembali bersamaku, aku bisa melepaskan mereka demi Nona Sue. Yuan Yi tersenyum. Saudara Ning, cepat suruh iblis ini pergi. Yang mulia babi surgawi mengirimkan suaranya ke Ningki. Kamu tahu dari mana asalnya? Ningki mengerutkan ke Ning. Aku tidak tahu dari mana asalnya, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi berdasarkan indera kuatku sebagai binatang, aku khawatir orang ini bahkan lebih kuat dari Kaisar Pedang Matahari Ungu. Ningki bisa mendengar getaran dalam suaranya. Lebih kuat dari Kaisar Pedang Matahari Ungu. Mungkinkah pria parubaya berambut putih ini, yang dipanggil Sue Ling sebagai Yuan Yi, juga seorang Do Di. Tidak heran dia menunjukkan senyuman menghina. Seorang Do Di memang bisa masuk dan keluar ibu kota sesuka hatinya. Bahkan jika dia membunuh semua orang di sini, keluarga kerajaan tidak akan memilih untuk menyinggung Do Di. Siapa yang disinggung Nona Sue? Dan siapa Tuan Muda yang dia sebutkan? Hati Ningki berangsur-rangsur tenggelam. Lelucon yang luar biasa. Siapa kamu? Beraninya kamu memulai pembantaian di ibu kotaku? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah itu, Ye Mingyu memimpin sekelompok polisi dari Sekte Penjara Hitam saat mereka menerobos udara dan tiba. Ye Mingyu adalah Do Zun bintang satu dan polisi yang dibawanya semuanya Do Song. Bahkan beberapa orang jenius di main ranking bukanlah tandingan para polisi ini. Mengapa Ye Mingyu ada di sini? Dongfang Hao Ji dan Ningki sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Dongfang Hao Ji menunjukkan sedikit kegembiraan. Ye Mingyu adalah kepala polisi dari Sekte Penjara Hitam, dan kepala polisi dari Sekte Penjara Hitam juga seorang Do Di. Jika dia muncul, mungkin pihak lain akan sedikit takut. Ningki, aku datang untuk mengundangmu ke Sekte Penjara Hitam. Aku punya bukti bahwa kamu ada hubungannya dengan perampokan di pasar kota hujan. Namun, sebelum ini, aku tidak akan membiarkan orang ini melakukan apapun yang dia mau. Di ibu kota, Ye Mingyu memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuan Yi. Perampokan apa di pasar kota hujan? Apakah orang ini di sini untuk menjebakku? Ningki tertawa dingin di dalam hatinya. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Ikutlah dengan kami kembali ke Sekte Penjara Hitam. Anak buah Ye Mingyu berjalan menuju Yuan Yi dan mengeluarkan rantai logam untuk mengikatnya. Kepulan-kepulan-kepulan Pada akhirnya, beberapa polisi Sekte Penjara Hitam ini, yang setara dengan kelas Douzong, dikirim terbang mundur dalam situasi di mana tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Kali ini, Yuan Yi menggunakan gerakan membunuh. Setelah mereka mendarat di tanah, nafas mereka hilang sama sekali. Mereka sudah mati. Murid Ye Mingyu tiba-tiba menyusut. Dia maju selangkah dan tiba di depan Yuan Yi. Telapak tangannya ditutupi dengan douqi hitam saat dia menutupi Kepala Yuan Yi. Telapak Penjara Hitam. Orang ini benar-benar mendekati kematian. Tianzu Mao tidak mau melihat ke arah Ye Mingyu dengan ekspresi menyedihkan saat melihat pemandangan ini. Seorang bintang satu Douzong berani membunuh seorang polisi dari Sekte Penjara Hitam. Mati. Ye Mingyu berteriak dengan marah. Telapak tangannya hendak mengenai Kepala Yuan Yi. Ledakan. Yuan Yi tidak mengelak. Dia membiarkan serangan Ye Mingyu mendarat di kepalanya. Namun, pada saat berikutnya, Ye Mingyu dikirim terbang seperti bola meriam. Dia menabrak tembok halaman dan mendarat di tengah jalan. Adegan ini menyebabkan semua orang yang lewat berhenti dan melihat dengan kaget. Bukankah itu Ye Mingyu, Kepala Polisi dari Sekte Penjara Hitam? Kenapa dia berada dalam keadaan yang menyedihkan? Siapa yang berani memprovokasi Sekte Penjara Hitam di ibu kota? Apakah dia lelah hidup? Orang-orang yang lewat sangat terkejut. Saat ini, tidak ada yang lebih terkejut dari Ye Mingyu. Dia jelas merasakan bahwa aura pihak lain adalah Douzun Bintang 1. Namun, pihak lain bahkan belum menggunakan satu gerakan pun. Dia hanya mengandalkan doki pelindungnya untuk menyebabkan dia menderita serangan balasan yang hebat dan terluka parah. Engah. Ye Mingyu tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Ekspresinya segera menjadi lebih lesu. Ada sedikit ketakutan di ekspresinya saat dia melihat Yuan Yi. Mungkinkah dia seorang doseng? Kepala polisi, kamu baik-baik saja. Beberapa polisi dari Sekte Penjara Hitam yang berdiri di tempat buru-buru berlari ke sisi Ye Mingyu. Ayo pergi. Ye Mingyu dengan cepat membuat keputusan. Ia tak peduli dengan mayat anak buahnya yang masih berada di dalam. Dia memimpin bawahannya yang tersisa dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Yuan Yi memandang Sue Ling. Nona Sue, bisakah kita pergi sekarang? Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Sue Ling terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Yuan Yi mengungkapkan senyuman di wajahnya. Ningqi, jaga dirimu baik-baik. Sue Ling berjalan ke sisi Ningqi. Dia melepaskan lingkaran yang diberikan Raja Naga Iblis padanya dan menyerahkannya kepada Ningqi. Simpan dengan baik. Ningqi secara naluriah mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Tanpa mengedipkan mata, dia menyimpan lingkaran itu ke dalam tas spasialnya. Terima kasih. Tidak. Tidak. Tidak.